5 lokasi yang wajib kamu kunjungi saat kamu berada di kota Pasuruan Yang pertama, Masjid Jami Pasuruan Masjid Jami Pasuruan adalah salah satu masjid yang sering dikunjungi oleh kalangan muslim di Indonesia. Masjid ini bernama Masjid Al-Anwar atau yang sering disebut dengan Masjid Jami Pasuruan. Salah satu yang membuat masjid ini ramai dikunjungi karena di belakang masjid terdapat komplek pemakaman para pembesar ulama di zamannya. Seluruh umat muslim baik dari dalam dan luar negeri berkunjung ke Pasuruan untuk berziarah di komplek pemakaman ini. Beberapa di antara yang dibakamkan di lokasi ini adalah Al-Habib Jafar bin Sehkon As-Segaf. Beliau adalah seorang pembesar habaib di zamannya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat erat dengan Al-Quran. Selain itu, juga ada makam para habaib lainnya. Di komplek ini juga dimakamkan tokoh ulama masyur, yaitu Qiyai Haji Abdul Hamid. Beliau dimakamkan di komplek ini karena ingin makam beliau berdekatan dengan gurunya, Al-Habib Jafar bin Sehkon As-Segaf. Yang kedua, Makam Habib Alwi bin Sehaf As-Segaf, Kebon Agung. Selain Masjid Jami Pasuruan di komplek pemakamannya, ada salah satu makam habaib yang sering dikunjungi oleh peziarah, terlebih ketika malam Jumat. Makam ini terletak di Kebon Agung Pasuruan. Beliau adalah Al-Habib Alwi bin Sehf As-Segaf. Beliau adalah murid langsung dari Mu'alif Simtuduror, Al-Habib Alif bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Beliau hijrah ke Indonesia bersama Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau juga aktif mengajar dan turut merintis Madrasah Al-Khoiriyah di Bondowosu bersama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Yang ketiga, Pondok Pesantren Sunia Salafiyah. Yayasan Pondok Pesantren Sunia Salafiyah didirikan oleh Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Pada awalnya, Pondok Pesantren ini dirintis di daerah Kauman Pasuruan, tepatnya di kediaman Al-Habib Jafar bin Sheikhon As-Segaf. Karena dengan melonjaknya jumlah santri, maka Sunia Salafiyah mengembangkan Pondok di wilayah Kraton Pasuruan. Hingga sekarang, hampir setiap hari diadakan majelis kajian kitab untuk kalangan umum. Dan dengan perkembangannya, Pondok Pesunia Salafiyah membuka cabang-cabang di luar kota Pasuruan untuk memperluas jangkauan dakwahnya. Yang keempat, Pondok Pesantren Darulugoh Wadawah. Yayasan Pondok Pesantren Darulugoh Wadawah ini dikenal oleh kalangan umum dengan sebutan Pondok Pesantren Dalwa. Pondok Pes Dalwa memiliki keistimewaan karena kajian santrinya menitik beratkan pada muatan kajian bahasa Arab. Pada awalnya, Dalwa didirikan oleh Abu Yahasan bin Ahmad Baharun. Hingga sekarang, dilanjutkan oleh putra-putra beliau dan berkembang dengan jumlah santri yang ribuan. Di Komplek Pondok Pesantren Dalwa, juga terdapat makam pendirinya yaitu Abu Yah al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Yang kelima, Makam Habib Abdullah bin Ali al-Hadad Sangeng. Habib Abdullah bin Ali al-Hadad Sangeng adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Tarim Hadromud. Pada awalnya, beliau hijrah ke Singapura dan Johor pada tahun 1874 Masehi. Di Johor, beliau menetap selama 4 tahun hingga beliau memutuskan hijrah ke Tanah Jawa. Berbagai kota yang dilalui beliau, belum ada yang memikat hati beliau untuk tinggal di sana. Hingga di tahun 1903 Masehi, beliau berhijrah dan menetap di kota Bangil Pasuruan. Hingga akhirnya, beliau wafat di Tanah Bangil Pasuruan pada tahun 1331 Hijriah. Itulah 5 lokasi yang wajib kamu kunjungi ketika kamu berkunjung di kota Pasuruan, Jawa Timur. Semoga informasi ini bermanfaat.